Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jadi saya kira itu hal pentingnya Sekali lagi, ini bukan masalah semata-mata masalah pribadi Ini masalah Indonesia Masalah yang sangat penting Saya berharap di kemudian hari Kawan-kawan ini kemudian direhabilitasi Dan dikembalikan ke KPK Untuk bisa meneruskan perjuangan membatas korupsi Dan terkait dengan rehabilitasi tadi Memang pemberhentian ini Kemudian melekatkan stigma Yang stigma tersebut Dibuat seolah-olah kami adalah orang-orang yang rasikal Tidak ada hasil lain dan lain-lain Setega itu Yang dilakukan oleh Orang-orang yang beritika jahat tadi Yaitu Seolah-olah kami yang bekerja baik itu Pergi-pergi Ini yang luar biasa Karena Dimana-mana Orang bekerja itu Biasanya kalau bekerja berdua diapresiasi Atau Kalaupun tidak diapresiasi Ya dibiarkan saja lah Tidak ada masalah Kita juga tidak sedang meminta diapresiasi Tapi kalau kemudian dihinakan Ini kan suatu hal yang luar biasa Tentu Yang berani menghinakan kami Yang berjuang untuk negara membatas korupsi Hanya koruptor Yang menjadi pertanyaan Kenapa Oknum-oknum yang berlaku jahat itu Melakukannya sama Dengan kepentingan koruptor Itu yang masalah-masalah Jadi saya kira banyak sekali permasalahan Kita banyak sekali PR Dan semua